Jadi kita semua diciptakan oleh Allah menjadi umat Islam, umat yang modern, umat yang bermartabat, yang keren, yang berubih bawah Agar kita berperan di segala bidang Pertama peran agama, syuhudan dininya Masalah agama, persoalan masalah agama di Tegal yang pegang harus NU Koti Jukad, Ketobis Ulama, Kepala Kakan Kemenang, Kakan Kemenang, harus NU Kalau NU salah semua nanti Ini namanya syuhudan dininya Pokoknya jabatan-jabatan agama yang berperan harus NU Kalau enggak nanti salah semua InsyaAllah kalau pegang NU Itulah ala tarikil hak, kalimatil hak, suratil hak, insyaAllah yakin Kenapa? Gampang mis, gampang Jawabnya gampang Kenapa kalau pegang NU itu pasti selamat benar agamanya Karena kita tak klik kepada masyafi'i Sudah gampang jawabannya Orang tak klik dengan imam samudera Imam Huzali semua cerdas Ya filosof, ya pemikir, ya ahli ilmu kalam, ahli segala ilmu Tak klik dengan imam syafi'i Imam Bukhari, ahli hadis nomor satu Top muride imam syafi'i Jadi kalau ada orang pidato Mari kita kembali kepada Quran dan hadis Hadis paling top, hadis apa? Membukhari Bukhari muride syafi'i goblok Nanti baru S.A.G. enggak mau tak klik Baru S.A.G. kemarin S.A.G. kemarin S.A.G. tadi ya? Bungus S.A.G. semua tadi ya? Tapi tak klik dengan syafi'i Ya Allah Imam syafi'i, imam yang berjajah besar Membangun wasatiyah fi syari'ah Mudrat dalam kesyari'ah Quran, hadis nomor satu itu Tapi akal harus dipakai Akal yang dua Akal kolektif namanya ijma' Konsensus Akal individu namanya Bias Kalau kita enggak kembali pada Quran Ya kita enggak tahu agama Tahu agama dari Quran Akidah syari'ah dari Quran Contoh, Quran perintah sholah Akimus sholah Akimus sholah Yukimunas sholah Akimus sholah Akomus sholah 62 kali kamu baik 62 kali Kita kata-kata Akomus sholah lah Tapi Quran Nah kita tahu bahwa sholat wajib dari Quran Sholat itu wajib dari Quran Tapi Quran tidak menjelaskan Berapa kali sholat itu Betul-betul di Quran Namanya sholat itu apa? Tidak ada di Quran Tahu gak ini? Tidak pernah baca Quran Ya Allah Baca puluh falak bintas soalnya Tunggu selain Flamin Maik komisi Lila imam samawat Berkat Tahun kamu baik Tahun kamu baik Ada tidak di Quran Sholat itu lima waktu Lima waktu Namanya Duhul Asar Maghrib Isha Subuh Adakah di Quran? Jawab Ada tidak di Quran? Ada Ada tidak? Ada Temenan? Tidak Loh kan baca Quran loh kan? Tidak ada Quran tidak menjelaskan Sholat berapa kali Tidak ada Namanya itu Apa sholat dulu? Namanya Sholat wajib itu apa? Tidak ada di Quran Namanya Zuhur Asar Maghrib Isha Fajr Hadith Bukan Quran Maka Kita harus kembali Kepada Hadith Imam Shafi'i itu Nanti kalau bicara Quran Juga ayatnya macam-macam Muhkamah Mutashabiha Mutlaqah Muqayyadah Hamah Khosah Nasikah Mansiwuhah Nanti hadith juga ada Mutawatir Lafdhan wa ma'nan Mutawatir Ma'nan lafdhan Ada Masyur Ada Aziz Ada Ahad Nantilah Selain kesempatan Kalau saya ingin lagi Yang penting tahu saja Bahwa Imam Shafi'i Menurut Imam Shafi'i Kalau kita ingin paham syarat Islam Pertama harus kembali pada Quran Dengan pemahaman yang benar Kedua Harus kembali pada hadith Hadith ada macam-macam dari sisi konten Ada mutawatir Ada masyur Ada Aziz Ada hadith Belum cukup Quran dan hadith Akal harus dipakai Akal rame-rame Kolektif Namanya Ijma Konsensus Apa contohnya Contohnya Rukunya sholat Rukunya sholat Ada tujuh belas Tahbiratul Yaqram Niat Berdiri bagi yang mampu Baca fathah ketika berdiri Ruh Waktu madina Iyan tidal Ada di Quran Jika lagi mutawatir Di Quran Mutawatir Rukunya sholat tujuh belas Nomor satu Tahbiratul Yaqram Nomor dua Niat Nomor tiga Berdiri bagi yang mampu Nomor Ada gak di Quran itu Di hadith juga gak ada Di hadith juga gak ada Itu Hasil dari Ijma'ul a'imah Ijma'ul ulama Bahwa caranya sholat Ya seperti itu tadi Niat Berdiri bagi yang mampu Baca fathah Arkanus sholati Ada 6 Ada 6 Islam Baleg Brakal Suci di hadith kabir Hadith syogir Masuk waktu Baru sah tuh sholatnya Gak ada di Quran Hadith gak ada Itu hasil dari Konsensus Para Baik saudara ku itu sudah kita dengarkan tadi penyampaian daripada Ketua umum PBNU ya Kiai Haji Said Akil Sirot Disini saya bacakan lagi perjelas disini kawan Ya bahwa Ya disimpulkan Saya ambilkan saja dari media online nya demokrasi.id Bahwa ketua umum PBNU Said Akil Sirot berbicara mengenai perang kader NU di jabatan-jabatan terkait urusan agama Nah disini Kiai Haji Said Akil Sirot menyebut jabatan agama yang tidak dipegang NU bakal salah Nah ini ya ini di video tadi suara ya suaranya itu pernyataan itu disampaikan Disampaikannya dalam kegiatan pelantikan PCNU Kabupaten Tegal Nah bisa dilihat di akun YouTube NU channel ya Ini pada hari Minggu 17 Oktober 2021 Nah Said Akil awalnya menjelaskan mengenai berbagai peran Salah satunya terkait peran agama Jadi disini ada dikatakan Jadi kita semua diciptakan oleh Allah menjadi umat Islam Umat yang modern Umat yang bermartabat Yang keren Yang beribawa Agar kita berperan di segala bidang Kata Kiai Haji Said Akil Sirot Kemudian Dikatakan juga menitipkan pesan Agar jabatan-jabatan keagamaan di Tegal harus diisi oleh NU Mulai Ketua MUI hingga Kepala Kantor Kementerian Agama Ya kan harus dipinggah semua Pertama peran agama Pertama peran agama syuhudan dinian Masalah agama persoalan agama di Tegal Yang pegang harus NU Kutip Jumat Ketua Majelis Ulama Kakang Kemenak harus NU Kalau enggak NU salah semua nanti Itu namanya syuhudan dinian Pokoknya jabatan-jabatan agama yang berperan harus NU Kalau enggak nanti salah semua Insya Allah kalau dipegang NU Ya alaturikilhak, kalimatilhak, sirotilhak Insya Allah yakin-yakin Kenapa? Jawabnya gampang Kenapa? Dipegang NU itu pasti selamat Benar agamanya Karena kita taklik kepada Imam Shafi'i Gampang jawabannya Orat taklik ke Imam Samudera Demikian kawan Dari penyampaian informasi Kalau saya Ini terlalu berlebihan Kalau hanya NU Kan disini juga ada Muhammadiyah Kan banyak ya Organisasi Islam lainnya Ya kan? Ya harusnya dibersidergi Membangun Karena Ormas-ormas Islam ini kan banyak Ya ada NU Ada Muhammadiyah Ada LDI Dan banyak yang lain ya Ya Semoga pernyataan paket Tidak Menyinggung Ormas Islam lainnya Semoga ya Dan kita doakan semuanya Berjalan lancar Karena Islam itu satu Yaitu Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi saudaraku yang ingin Menyampaikan komentar Di kolom video ini Saya ingatkan lagi Agar saudaraku Hindari Menyampaikan pesan Yang bersifat Hinaan Hujatan Cacian Makian Merindahkan Maupun meremehkan Sampai kalau sesuatu Dengan Baik Tanpa harus ada Kebencian Demikian Sahabatku Saya pribadi Sebagai warga negara Indonesia Sebagai seorang muslim Ya seluruh Ulama Ya seluruh Ulama Saya hormati Dan saya hargai Bagi yang muslim Ya Dan sebagai seorang nasionalis Seluruh Toko agama Saya hargai Dan saya hormati Itu prinsip Saya kawan Sebagai seorang nasionalis Silahkan Bagikan video Semoga ada Manfaatnya Karena saya juga Baru tahu Kalau ternyata Tata cara Sholat itu Adalah dari Itshima Ulama Ya Bukan dari Hadis Maupun Al-Quran Tapi dulu kan Saya pelajari Hadis buhuri muslim Nah disitu Ada Tata cara Sholat nabi Ya kan Tata cara Rukun Dan sebagainya Tapi silahkan lah Ya para ustad Para kiai Para habaib Yang ada di channel Saya ini Benar gak Bahwa Tata cara Sholat itu Bukan dari Hadis Tapi dari Itshima ulama Mungkin begitu Demikian kawan Tetap semangat Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati